Intro Assalamualaikum adik-adik, selamat hari minggu ya Wah adik-adik apa kabarnya? Kak Cia harap semuanya dalam keadaan yang sehat ya Nah hari ini Kak Cia bersuka cita loh Kalau adik-adik bersuka cita gak ya? Ya Yuk Kak Cia Terus suara adik-adik Kak Cia Eh suara siapa ya? Eh ada Momo Hai Momo Hai Hai Ada Momo ternyata adik-adik Momo Kamu ngapain kesini Momo? Hmm Momo mau bantuin Kak Cia? Bantuin apa? Hmm Bantuin apa ya? Oh Oh Gimana kalau kamu bantuin Kak Cia untuk masih tahu peraturan ketika ibadah? Mau gak? Hmm Hmm Mau deh Oke Panteng Makasih ya Momo Emang kalau ibadah kita harus ngapain ya? Hmm Kalau ibadah ya harus duduk yang nyaman Oh harus duduk yang nyaman Hmm Supaya apa? Hmm Supaya fokus Oh supaya fokus Bener ya adik-adik Ketika kita beribadah Kita duduk yang nyaman Supaya fokus Kalau makan-makan sama minum-minum Boleh gak ya Momo? Hmm Enggak boleh Nanti Enggak fokus Oh jadi Disarankan supaya makannya itu sebelum ibadah ya adik-adik Betul Hmm Kemudian apa lagi ya Pak? Hmm Oh Kita harus bersemangat untuk bernyanyi ya kan? Hmm Betul Kak Kita harus semangat ketika bernyanyi Oh Jadi kita harus bersemangat adik-adik Adik-adik juga sudah mempersiapkan alkitab dan amplopnya kan? Hmm Cuman lupa ya Wah Terima kasih ya Momo Sudah memberitahu kita tentang peraturan ketika beribadah Hmm Sama-sama Kak Oke Saat ini Kita akan saat kedua adik-adik Nah Momo Boleh duduk dulu ya Oke Kak Dadah Dadah Momo Nah Hadik-adik Hadik-adik Sudah mempersiapkan alkitab dan amplopnya kan? Oke Kita akan beribadah Sebelumnya kita akan saat kedua Yuk lipat tangannya Tutup matanya Kita saat kedua dulu ya Amin Saat kedua selesai Nah saat ini Supaya kita lebih bersemangat Kak Chia mau mengajak adik-adik Untuk bangkit berdiri Kita mau bernyanyi Supaya lebih bersemangat Yuk bangkit berdiri Yuk adik-adik kita bernyanyi dengan semangat Adalah sukacita di hatiku Adalah sukacita di hatiku Di hatiku Di hatiku Adalah sukacita di hatiku Diberikan Tuhanku Aku bernyanyi Aku bernyanyi bersukacita Bersukacita di hatiku Diberikan Tuhanku Diberikan Tuhanku Aku bernyanyi bersukacita Adalah sukacita Ada kesih Yesus di hatiku Aku bernyanyi bersukacita Ada kesih Yesus di hatiku Nah adik-adik boleh duduk lagi ya Saat ini kita mau berdoa Yuk lipat tangannya Tutup matanya kita mau berdoa ya Terima kasih Tuhan Yesus Untuk berkat Tuhan Sehingga kami boleh bangun pagi Tuhan yang menjaga kami Dan juga kami bersyukur Tuhan Karena Tuhan mengizinkan kami Untuk kami boleh beribadah Berkati Tuhan Ibadah kami Dari awal Pertengahan Hingga akhir ibadah Ajari kami Tuhan Supaya kami fokus Mendengarkan firman Tuhan Semangat untuk bernyanyi Dan tidak main-main Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Amin Nah adik-adik Kak Cia punya video loh Yuk kita tonton bareng-bareng Tuhan Yesus Tuhan Yesus Aku tetap berterima kasih Tuhan Yesus Bosan sekali Ikutnya 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 Ibadah Rubik Ibadah Berdiri Semuanya Ah malas Berdiri Tapi kalau yang baru Salah Kalau Jangan juga Gak apa-apa Jalan aja Oke Jalan aja Ada game baru Gak apa-apa Sampai Yang Ibu Sampai Game ini Gak apa-apa Ah Adik-adik Adik-adik Berolah Rana Kecil Nih Kalau Kakak Cia bilang Ini game aja De Capek Nah Menurut Adik-adik Tadi Itu Perbuatan yang baik atau yang buruk kalau menurut Kaciyah itu perbuatan yang buruk tidak boleh ditiru karena meskipun kita beribadah lewat Youtube tapi kita tetap harus fokus dalam beribadah menguji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan sebab Tuhan tahu apa yang kita lakukan kalau buat yang baik ataupun yang buruk Tuhan tahu ketika kita main game waktu beribadah Tuhan juga tahu loh ketika kita tidak serius mendengarkan firman Tuhan Kaciyah jadi teringat satu buah lagu deh Mata Tuhan Melihat Nah yuk kita nyanyikan bareng-bareng ya Mata Tuhan Melihat Mata Tuhan Melihat apa yang kita perbuat buat yang baik Yes buat yang buruk No oleh sebab itulah jangan berbuat jahat ingat Tuhan Melihat Mata Tuhan Melihat Mata Tuhan Melihat Mata Tuhan Melihat apa yang kita perbuat buat yang baik Yes buat yang buruk No oleh sebab itulah jangan berbuat jahat ingat Tuhan Melihat Wah Benar sekali ya adik-adik Mata Tuhan Melihat Semua yang kita lakukan Sama seperti saat ini ketika kita beribadah lewat media Youtube Kaciyah gak bisa lihat adik-adik apakah serius beribadah atau justru malah main handphone atau bermain-main sambil berlari-lari ketika beribadah Kaciyah gak bisa lihat tapi Tuhan Melihat Semua yang kita lakukan Nah untuk itu Yuk Kaciyah mengajak adik-adik untuk kita berdoa Mungkin ada dari kita yang pernah tidak serius ketika beribadah dan juga kita mau berdoa agar Tuhan mengajari kita untuk kita tetap melakukan yang baik meskipun tidak dilihat orang Yuk kita berdoa Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih Tuhan kami bersyukur Tuhan Engkau tetap menyertai kami Tuhan kami meminta ampun ketika kami tidak serius tidak serius mendengarkan firman Tuhan dan ketika kami melakukan hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan maafkan kami ya Tuhan ajari kami untuk kami untuk kami tetap melakukan hal yang baik meskipun tidak dilihat oleh orang lain terima kasih Tuhan Yesus Amin Amin Nah adik-adik Kak Cia udah gak sabar mau mendengarkan firman Tuhan adik-adik juga bersemangat kan mau mendengarkan firman Tuhan Kak Cia harap semuanya bersemangat ya Nah adik-adik sudah mempersiapkan alkitabnya Kak Cia sudah mempersiapkan loh Nah kita mau mendengarkan firman Tuhan Nah nanti bagi adik-adik yang belum bisa membaca boleh minta tolong mama dan papa untuk membacakannya ya Sebelum mendengarkan firman Tuhan kita mau nyanyi satu buah lagu dulu ya kita mau bernyanyi baca alkitab yuk kita bernyanyi dengan sungguh-sungguh Baca alkitab dan doa tiap hari doa tiap hari doa tiap hari baca alkitab dan doa tiap hari kalau mau tunggu kalau mau tunggu kalau mau tunggu beri haleluya baca alkitab dan doa tiap hari kalau mau tunggu baca alkitab dan doa tiap hari baca alkitab dan doa tiap hari baca alkitab dan doa tiap hari kalau mau tunggu kalau mau tunggu kalau mau tunggu beri haleluya baca alkitab dan doa tiap hari kalau mau tunggu Hai adik-adik Sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan tapi sebelum itu Kak Wulan mau ajak adik-adik yang di rumah untuk bangkit berdiri kita mau nyanyi satu buah lagu yaitu Jalan Serta Yesus supaya kita makin siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini yuk bangkit berdiri adik-adik Jalan Serta Yesus Jalan Sertanya setiap hari Jalan Serta Yesus Serta Yesus lamanya Jalan dalam suka Jalan dalam duka Jalan sertanya Setiap hari Jalan serta Yesus Serta Yesus lamanya Serta Yesus lamanya Halo Halo Oh Hai Perkenalkan Namaku Froggy Froggy Wah Froggy lihat Teman-teman di rumah Sudah siap mendengarkan cerita hari ini Tapi Sebelum itu Froggy Mau ajak teman-teman Untuk berdoa dulu ya Yuk kita lipat tangan Kita tutup mata Kita berdoa Mari kita satu dalam doa Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Amin Amin Teman-teman Cerita hari ini Akan dibawakan oleh Kawulan Yuk kita panggil Kawulan 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 Terima kasih Terima kasih Yuk kita buka Yuk kita buka Yuk kita buka alkitabnya Setelah Tuhan Yesus bangkit Kuburnya ditemukan kosong Kabar itu tersebar di penjuru kota Termasuk kabar itu juga Sampai kepada murid-murid Tuhan Yesus Mereka Sangat sedih Dan juga ketakutan Karena Tuhan Yesus Yang selama ini Bersama-sama dengan mereka Yang menjadi guru mereka Sekarang Sudah tidak ada lagi Tuhan Yesus Sudah mati Disalibkan Bahkan Kuburnya ditemukan kosong Pada saat itu Ada dua orang murid Tuhan Yesus Yang bernama Cleopas Dan temannya Mereka Akan mengadakan Perjalanan Yang jauh sekali Yaitu Ke kota Emmaus Kira-kira Jaraknya sekitar 7 mil Dari kota Yerusalem Sambil berjalan Murid Tuhan Yesus Tersebut bercerita Tentang apa Yang baru saja terjadi Yaitu Tentang kematian Tuhan Yesus Kuburnya yang kosong Dan mereka Bercerita Sambil Bersedih Tiba-tiba Ada seseorang Yang menghampiri mereka Dan orang ini Bertanya Apa yang sedang Kalian perbincangkan Selagi kalian berjalan Kira-kira Siapa ya adik-adik Yang bertanya itu Iya Benar Orang itu Adalah Tuhan Yesus Yang sudah bangkit Tapi Cleopas dan temannya Tidak menyadari Bahwa orang yang menghampiri Mereka Adalah Tuhan Yesus Karena Sesuatu Menutupi mata mereka Sehingga Sehingga mereka tidak mengenali Tuhan Yesus Dan Cleopas pun menjawab Dan Cleopas pun menjawab Apakah Tuhan orang asing Sehingga Tuhan tidak tahu apa yang terjadi belakangan ini Dan dibicarakan banyak orang Tuhan Yesus Tuhan Yesus bertanya Dan mereka telah menyalipkan Dan mereka telah menyalipkannya Dan setelah lewat tiga hari Beberapa teman kami datang untuk melihat kubur Tapi kuburnya kosong Dan kata para malaikat Dia sudah bangkit Dan Tuhan Yesus pun menjawab dan menjelaskan Semua itu sudah ditulis di dalam Alkitab Bahwa apa yang dialami Yesus Ialah bagian dari rencana Allah Kemudian Tuhan Yesus menamani mereka Berjalan ke kota Emmaus Di perjalanan Tuhan Yesus terus menjelaskan Isi dari kitab suci Mereka bertiga terus berjalan Dan tidak terasa sudah sampai di kota Emmaus Dan hari mulai malam Matahari sudah terbenam Dan sudah gelap Kleopas mengajak Tuhan Yesus Untuk singgah di rumahnya Kata Kleopas Tuhan hari kan sudah mulai gelap Mari singgah di rumah kami Masuklah ke dalam rumah kami Nanti dilanjutkan lagi perjalanannya Meskipun mereka sudah mengajak Tuhan Yesus Untuk singgah di rumah mereka Tetapi mereka belum mengenal Tuhan Yesus Mereka berpikir Orang ini adalah sesama mereka Yang melakukan perjalanan Dan akhirnya Tuhan Yesus pun mau Untuk singgah dan masuk ke dalam rumah mereka Karena hari sudah malam Mereka berkumpul bersama di meja makan Dan sudah tersedia makanan Yaitu roti dan minuman Kemudian Tuhan Yesus mengambil roti Mengucapkan berkat Lalu memecah-mecahkannya Dan memberikannya kepada mereka Nah setelah itu apa yang terjadi adik-adik Tiba-tiba Tiba-tiba Kleopas dan temannya Matanya terbuka Mereka bisa mengenali Orang yang bersama mereka adalah Tuhan Yesus Akan tetapi Seketika itu juga Tuhan Yesus lenyap Dari tengah-tengah mereka Dan saat itu Hati Kleopas dan temannya Berkobar-kobar Mereka begitu semangat Dan gembira Kata seorang akan yang lain Bukankah hati kita berkobar-kobar Ketika ia berbicara dengan kita Di tengah jalan Dan ketika ia menerangkan Isi kitab suci kepada kita Akhirnya Dengan begitu semangat Dan suka cita Karena sudah bertemu langsung Dengan Tuhan Yesus Yang sudah bangkit Mereka pun segera Kembali ke Yerusalem Sesampainya di Yerusalem Mereka pun Langsung menceritakan Kepada murid-murid yang lain Apa yang terjadi Di tengah jalan Dan bagaimana mereka Mengenal Tuhan Yesus Pada waktu Tuhan Yesus Memecah-mecahkan roti Demikian cerita Firman Tuhan hari ini Adik-adik Dan cerita Firman Tuhan hari ini Diambil dari kitab Lukas 24 Ayat 13 sampai 35 Nanti malam Kalau adik-adik mau tidur Bisa dibaca kembali Dan untuk adik-adik Yang masih belajar Membaca Boleh minta tolong Papa Atau Mama Untuk membacakannya ya Wah Bahagia sekali Bisa ketemu dengan Tuhan Yesus Yang sudah bangkit Teman-teman Gimana Pasti bahagia juga kan Progi juga sangat bahagia Progi juga sangat bahagia Karena Tuhan Yesus sudah bangkit Dan hidup buat kita Itu artinya Tuhan Yesus akan selalu ada Menemani kita Di dalam segala situasi Baik itu kita sedang sodih Ataupun sedang senang Oleh sebab itu Kita harusnya juga selalu semangat dalam hidup kita Khususnya semangat dalam memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus Kepada sesama kita Dengan cara melakukan sikap yang baik Seperti Membantu orang tua Menolong teman dengan ikhlas Tidak berkata kasar Dan marah-marah Dengan berbuat baik Yang merasakan kasih Tuhan Bukan hanya kita saja loh Tapi juga sesama kita Semangat ya teman-teman Dalam memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus Nah sekarang Progi Mau membagikan ayat hafalan Ayat hafalan kita hari ini Diambil dari kisah para rasul 18 Ayat 9B Yaitu Jangan takut Teruslah beritakan firman Dan jangan diam Yuk kita ulangi sekali lagi Kisah para rasul 18 Ayat 9B Jangan takut Teruslah beritakan firman Dan jangan diam Nah cerita kita sudah selesai Yuk kita tutup dalam doa Tuhan Yesus Terima kasih Kami sudah boleh dengar cerita hari ini Tentang murid-murid Tuhan Yesus Yang bertemu dengan Tuhan Yesus Dimana mereka semangat untuk memberitakan firmanmu Kebangkitanmu Dan ajari kami Tuhan Agar kami juga tetap semangat Untuk memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus Kepada sesama kami Terima kasih Tuhan Yesus Amin Nah saat ini Kak Chia mau ajak adik-adik Untuk bangkit berdiri Kita mau bernyanyi satu buah lagu Ku mau berjalan dengan juru selamatku Yuk kita bangkit berdiri Ku mau berjalan dengan juru selamatku Di lembah berbunga dan berair sejuk Ya kemana juga aku mau mengikutnya Sampai aku tiba di negeri bakar Ikut 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 Tuhan Yesus Ku tetap mendengar dan mengikutnya Ikut 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 Tuhan Yesus Ya kemana juga aku mengikutnya Sekali lagi ya Ku mau berjalan dengan juru selamatku Di lembah berbunga dan berair sejuk Ya kemana juga aku mau mengikutnya Sampai aku tiba di negeri bakar Ikut 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 Tuhan Yesus Ku tetap mendengar dan mengikutnya Ikut 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 Tuhan Yesus Ya kemana juga aku mengikutnya Adik-adik saat ini kita akan mengumpulkan persembahan Adik-adik sudah mempersiapkan amplop persembahannya Oke kalau adik-adik sudah mempersiapkan amplop persembahannya Nanti ketika kita bernyanyi Adik-adik bisa memasukkan uangnya ke dalam amplop persembahan Kemudian memberikannya kepada papa dan mama Untuk nanti digabungkan dan dikirimkan ke rekening kas gereja Oke sebelumnya yuk kita nyanyikan satu buah lagu Sambil mengumpulkan persembahan Kita mau bernyanyi burung pipit yang kecil Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan Terlebih diriku dikasihi Tuhan Kita mau berdoa Yuk kita lipat tangannya Tutup matanya kita mau berdoa ya Tuhan Yesus terima kasih Kami sudah mengumpulkan persembahan kami Berkati Tuhan tangan-tangan yang sudah memberi Dan juga berkati tangan-tangan yang akan mengelola persembahan ini Tuhan Agar boleh digunakan untuk memuliakan nama Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Terpuji termenang nama Tuhan ke kantor selamanya Amin Nah selanjutnya ada pengumuman adik-adik Pengumuman yang pertama mau mengingatkan adik-adik untuk membaca starnya setiap hari Jangan lupa ya adik-adik untuk membaca starnya Nah kemudian setiap hari Kamis jam 8 malam Kita ada persekutan doa Link Zoom akan di-share ke grup OWA orang tua Jadi apabila Mama atau Papa belum masuk ke grup OWA orang tua Papa dan Mama bisa menghubungi nomor Kak Friska dan Kak Ririn Nah yang terakhir bahwasannya minggu depan Tanggal 2 Mei 2021 Ibadah kita dilakukan via Zoom Nah jadi adik-adik boleh join sebelum jam 8 pagi ya Supaya kita memulai ibadah tepat waktu Oke terima kasih adik-adik Sampai jumpa minggu depan ya Tanggal 22 April kemarin diperingati sebagai hari bumi Nah Kak Ichiya mau ajak adik-adik untuk mendoakan Agar kita sebagai warga negara boleh tetap menjaga lingkungan kita Tidak mencemari lingkungan kita Contohnya seperti membuang sampah sembarangan Itu tidak baik ya Nah kita mau berdoa agar kita boleh berhikmat untuk menjaga lingkungan kita Yuk kita sama-sama berdoa Tuhan Yesus terima kasih untuk anugerah Tuhan Untuk kasih setia Tuhan yang boleh kami rasakan Hingga pada hari ini Tuhan jaga kami dalam ibadah kami juga Tuhan Yesus kami mau berdoa Tanggal 22 April kemarin diperingati sebagai hari bumi Tuhan kami sebagai warga negara yang baik Ajari kami Tuhan agar kami boleh menjaga lingkungan kami Tidak mencemari lingkungan kami Seperti tidak membuang sampah sembarangan Bantu kami Tuhan agar kami bisa memberikan yang terbaik untuk lingkungan kami Terima kasih Tuhan Yesus Saat ini kita akan bernyanyi Bapak Terima Kasih Mari kita bernyanyi Bapak Terima Kasih 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 Untuk baca starnya Kemudian persekutuan doanya Sampai jumpa di minggu depan ya adik-adik Tetap jaga kesehatan Dadah selamat hari minggu Sampai jumpa di minggu depan ya adik-adik